Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak yang solih-solihah Kelas 1 Sa'id bin Sabit 1 Mu'adz bin Jabal Dan kelas 1 Salman Al-Farisi Nah bagaimana kabar kalian hari ini? Usazah harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah ya Hari ini kita akan belajar fikih Bersama dengan usazah kafifa Anak-anak masih ingat pada pertemuan sebelumnya Kita sudah belajar rukun Islam yang pertama Dan rukun Islam yang kedua Yaitu Iya rukun Islam yang pertama yaitu tentang syahadat Dan rukun Islam yang kedua yaitu sholat Nah anak-anak pada pembelajaran hari ini Kita akan belajar tentang rukun Islam yang ketiga Dan rukun Islam yang keempat Anak-anak sudah siap ya? Nah anak-anak silahkan anak-anak simak LKS fikih kalian di halaman 9 Oke Rukun Islam yang ketiga yaitu zakat Anak-anak sudah tahu belum apa itu zakat? Ya zakat itu mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada fakir miskin Anak-anak tahu tidak mengapa sih kita harus berzakat? Iya tepat sekali Karena zakat itu bertujuan untuk membersihkan harta yang kita miliki Berzakat juga dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Nah anak-anak bagi orang yang mampu membayar zakat itu hukumnya wajib Sedangkan bagi orang yang tidak mampu berzakat akan menerima zakat Sehingga orang yang kurang mampu akan mendapatkan pertolongan dan kebutuhannya akan terpenuhi Nah bagi orang yang memberikan zakat kepada fakir miskin Maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah Nah insya Allah harta yang dizakatkan tidak akan berkurang loh Tetapi justru akan bertambah Nah anak-anak orang yang membayar zakat disebut muzaki Orang yang menerima zakat disebut mustahik Sedangkan orang yang menampung dan membagi-bagikan atau yang menyalurkan zakat disebut dengan amil Anak-anak tahu tidak ada berapa macam zakat itu? Ya tepat sekali ada dua ya Yaitu ada zakat fitroh dan zakat mal Zakat fitroh adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin sebelum hari raya idul fitri Zakat fitroh biasanya berupa makanan pokok Di Indonesia umumnya berupa beras ya Zakat mal adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin Zakat mal disebut juga dengan zakat harta Selanjutnya kita akan belajar rukun Islam yang keempat yaitu puasa Puasa di bulan Ramadan merupakan puasa wajib Puasa wajib dilaksanakan oleh orang yang sudah balik Balik itu artinya sudah dewasa ya Nah anak-anak sudah tahu belum apa itu puasa? Iya cerdas pintar sekali Puasa itu artinya menahan diri Menahan diri dari apa ya usia? Nah puasa itu menahan diri dari makan dan minum Ataupun semua hal yang dapat membatalkan puasa Dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya matahari Nah puasa pada bulan Ramadan Dilaksanakan selama satu bulan penuh di bulan Ramadan Nah anak-anak pada malam hari pada bulan Ramadan Dilaksanakan sholat? Iya betul sholat tarawih Selain itu ketika berpuasa di bulan Ramadan Anak-anak juga harus melakukan amalan lain Seperti apa us contohnya? Nah seperti ini Seperti tadarus Atau mengaji Bersedekah Bersikir Ataupun yang lainnya Mengapa anak-anak harus melakukan itu? Karena semua amalan baik Yang kita lakukan di bulan Ramadan Akan mendapatkan pahala Yang berlipat-lipat dari Allah Sebab bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia Jadi jangan sampai anak-anak rugi ya Tidak sholat Tidak berpuasa di bulan Ramadan Nah anak-anak Hari ini kita sudah belajar Tentang rukun Islam yang ketiga Dan rukun Islam yang keempat Semoga apa yang sudah usah saya sampaikan Dapat dipahami oleh anak-anak ya Nah apabila anak-anak masih belum paham Bisa banyakan kepada usaha Zahka Viva Untuk tugas Viki hari ini Silahkan anak-anak kerjakan tugas individu Pada halaman 12 Jangan lupa kirimkan tugas Viki kalian Kepada usaha Zahka Viva ya Anak-anak Sekian dulu pembelajaran Viki hari ini Kita sambung lagi pembelajaran Viki Di pertemuan selanjutnya Tetap semangat belajar ya Jangan lupa untuk selalu Jaga kesehatan Sholat lima waktu Mengaji dan membantu orang tua Usaha akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh